Jalur maut jalur lama menuju lokasi wisata telaga sarangan Magetan, Jawa Timur, kembali memakan korban. Sepasang kekasih mengendarai sepeda motor metik alami, Remblong terjun ke jurang sedalam 10 meter, akibatnya kedua korban terluka parah. Seperti terlihat di gambar video amatir, tampak kedua korban warga Kejamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan kekasihnya, yakni warga Kenjeran Simo Kerto, terkapar di dasar jurang sedalam 10 meter. Korban jatuh ke jurang, tepatnya di dukuh Nguwolo Desa Dadi Kejamatan Pelawasan, atau di jalur lama arah telaga sarangan. Kedua korban kondisinya terluka parah, dievakuasi warga dan petugas, dilarikan ke rumah sakit Sayyidiman Magetan. Menurut warga saat kejadian, ia berada di sawah, terdengar suara benturan keras, mendapati sepeda motor metik, menabrak pohon. Kedua korban sepasang kekasih berboncengan dalam kondisi, terkapar di dasar jurang. Kedua korban yang berpengaruh, terpengaruh kejadian, terpengaruh kejadian, terpengaruh kejadian, terpengaruh kejadian. Kedua korban yang berpengaruh, terpengaruh kejadian, terpengaruh kejadian. Jadi itu menolong korban juga? Iya, Pak. Itu boncakan atau sendiri? Boncakan. Ini cewek, ini cowoknya. Habis dari sarangan itu? Masih gadis, katanya... Solo. Dari Solo? Dari Solo. Itu sempat nabrak apa itu, Pak? Sempat nabrak pohon plokat. Terus jaduh ke dalam itu. Ada berapa meter dalamnya, Pak? Jua ini 10 meter, Mas. Kejuran itu, ya? Kejuran. Kejuran. Pegangan, pegangan apa? Gaduk ini kan ini, pegangan ini, lawa lagi plokat. Kapanan itu, makanya ini, kalau tidak. Dua, masanya ini, Pak. Terukah ya, Pak? Kaki patah sama yang tak ini. Yang setri kakinya, yang jalur. Peristiwa kecelakaan di jalur lama arah sarangan dibenarkan petugas polantas Pelawusan. Hasil olah TKP, kecelakaan disebabkan akibat motor metik, mengalami remblong. Pengendara tidak menguasai medan dan jalurnya ekstrim. Logisnya, sepeda motor Vario ini diduga mengalami remblong. Pada saat melintasi jalur polo, jalur lama sarangan itu mengalami remblong, menabrak pembatas jalan, sehingga kedua pengendara itu jatuh ke area persawahan kurang lebih setinggi 10 meter. Untuk korban, mengalami patah tulang. Itu boncengan atau sendiri? Boncengan. Yang depan, yang laki-laki itu mengalami patah tulang bahu, yang perempuan yang belakang patah tulang kaki kiri. Untuk jalur lama sarangan sebenarnya sudah ditutup di atas, tapi untuk pengendaranya itu lewat situ tadi mengalami remblong. Dari Mbak Ketan, Tim Liputan, Garda TV Bambang. As oderec. Dari Mbak Ketan .